Terima kasih saya diberi kesempatan itu sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Luar biasa deh, itu memang tempat berpumpulnya wanita-wanita hebat sebenarnya, sedih ye. Makanya buat politik itu nggak boleh baper, perempuan ditentu untuk tidak baper. Dan saya merasa nyaman di sana, di PKS politik, perempuan berpolitik di sana itu asik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa. Dan spesial guest ya, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah perempuan dalam pusaran politik. Dan pemirsa PKS TV sudah hadir bersama kita, membicara yang spesial tentu saja. Ada Bu Winarni SIP, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Inang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tempenya enak banget. Tak kasih pantun ya. Tambah enak nanti. Tambah enak. Tempe goreng, temannya kopi. Sangat cocok untuk sarapan pagi. Senang sekali saya diundang PKS TV. Terus? Sebagai sarana untuk silaturahim. Wah, luar biasa. Saya ikut senang dong, sudah berhasil mengundang Bu Inang. Ini Bu Inang memang biasanya dibanggil Bu Inang ya, Bu. Gimana-mana ya, Bu? Saya memang seringnya dipanggil Inang daripada Winarninya. Sudah nama Tenar, tidak bisa lepas dari sana ya. Saya nyapa, ini dulu deh, pemirsa. Pohon kayu berbuah sukun. Cakep. Sukun dibelah untuk pratikum. Cakep. Saya orang Melayu, memang sukanya pantun. Sebagai pembuka saya usapkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bu Inang ternyata dari Melayu ya? Iya. Melayunya mana, Bu? Bangka berhitung. Bangka berhitung. Saya juga dari Melayu loh, Bu. Melayu dari tadi. Melayu-Melayu pagi. Melayu-Melayu pagi. Benar-benar. Baik, senang sekali ya. Sudah hadir Bu Inang. Dan kita tuh punya tema spesial loh, menghadirkan Bu Inang di sini. Yaitu, kamer terbaru ya, masih di tahun 2023 ini. Bahwa Bu Winarni ini masuk ke dalam 10 nominator perempuan inisiator daerah istimewa Yogyakarta. Keren gak sih? Melayu saya itu sebetulnya isin untuk mengakui itu. Tapi betul, betul Mbak Tini, di bulan Februari ya, sebetulnya penjaringannya itu sudah ada. Tapi sebelumnya ini memang saya ucapkan terima kasih sekali sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3AP2KV Sleman. Dan kemudian yang mengadakan lomba juga, DP3AP2KV DIY, yang mereka mengadakan lomba itu dalam rangka untuk memperingati Kartini sebetulnya. Oh, sebenarnya Kartini. Dan itu di 2023 ini. Nah, saya itu ceritanya, karena dari organisasi, saya bergabung di gabungan organisasi wanita Sleman. Nah, memang Sleman itu kan juga sedang giat-giatnya kan bupati kita perempuan. Jadi, pengen memunculkan, ayo perempuan muncul aktif. Nah, salah satu kegiatannya memang memilih perempuan inisiator itu. Berarti kemarin penjaringannya dari tingkat kabupaten dulu ya? Iya, dari kabupaten. Dan itu juga dari tingkat kelurahan, kecamatan. Dan kebetulan saya yang bergabung di organisasi, di gabungan organisasi wanita. Masuklah nominasi di situ, gitu ya. Karena yang dicari tidak hanya di politik, tapi bidang lingkungan, pendidikan, kemudian ekonomi, dan sebagainya. Nah, saya yang bagian yang politiknya, leadership-nya sebetulnya. Jadi, kalau di Sleman itu namanya memang untuk, apa namanya, yang dicari pemimpin, kepemimpinan. Kepemimpinan, ya. Perempuan, dan itu ada hubungannya dengan politik dan leadership. Dari Sleman yang maju ke DI berapa orang, Bu? Dua orang. Satu yang dari lingkungan, dan saya masuk satunya yang dari bidang politiknya. Dari bidang lingkungan dan bidang politiknya. Terima kasih saya diberi kesempatan itu sama Dinas Pemberdayaan Perempuan. Luar biasa deh, itu memang tempat berkumpulnya wanita-wanita hebat sebenarnya. Sede Iye. Dan Sleman itu, ya, masuk dua orang yang nominasi di 10 besar. Iya, dan sekarang salah satu wanita hebat itu hadir di sini, wan-wanik kita. Oke, kita siap bahas ya, Pemirsa. Ngobrol santai, ya. Ngobrol santainya, tapi mungkin ada beberapa yang ingin kita, ini ya, Bu Uli, ya. Yang pertama, kita pengen tahu doang, kenapa Bu Inang yang dipilih ya, untuk di Sleman itu masuk dan mendapat kesempatan, sehingga menjadi salah satu perempuan inisiator di bidang politik dan kepemimpinan. Iya, jadi gini, Mbak Wah, awalnya ketika saya ditunjuk dari gabungan organisasi wanita, karena mereka melihat background-nya saya, ya, background-nya saya itu, pertama memang SIP ya, Sarjana Ilmu Politik, gitu ya, karena memang saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Politik. Terus, ketika saya di organisasi, saya juga selalu menjadi ketua bidang organisasi, gitu ya. Jadi, yang selalu, apa namanya, bersama, mengelola rapat, dan sebagainya. Jadi, teman-teman melihat, wah ini Bu Winarni, pas ini, apalagi beliau pengurus partai, dibilang. Karena beberapa teman-teman saya itu juga tahu bahwa saya itu juga pengurus partai. Ya, bagaimanapun saya setelah lulus kuliah itu, Mbak Wah, memang sudah bergabung di PK, waktu itu partai keadilan, dan sudah jadi calak dulu waktu itu ya. Nah, jadi, lama-lama ya, akhirnya memang sudah terbiasa di sana. Mau nggak mau ya, memang, ini Bu Winarni yang paling pas, ini ditunjuk. Jadi, mewakili perempuan Sleman yang kategori politik dan leadership. Dan itu juga ada sejarahnya. Jadi, saya juga membina kelompok masyarakat. Oh, itu jadi program unggulan, ya? Iya, program unggulan. Sejak lama sekali saya sudah membentuk sekolah ibu. Sekolah ibu? Iya, sekolah ibu di Kabupaten Sleman. Satu Sleman berarti ya? Iya, ada beberapa titik yang saya kelola, tapi yang seringnya itu di wilayah tempel ya. Dulunya, waktu kita bikin sekolah ibu, sekolah ibu itu kayaknya menarik gitu ya. Kok ibu-ibu masih disuruh sekolah gitu ya? Karena memang saya pikir ibu-ibu itu juga harus punya wawasan yang lebih gitu ya. Tidak hanya sekedar urusan domestik gitu, tapi juga punya urusan yang paham dengan lingkungan, paham dengan sesuai kemampuannya juga yang kita latih. Nah, ini yang leadership-nya yang kita bantu untuk memunculkan sisi leadership-nya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu hebat loh di lapangan gitu. Mereka juga punya, ternyata kalau mereka dilatih, ya bisa kok muncul. Nah, sekolah ibu itu kan memang sekolah yang berkepanjangan. Nah, saya kepikiran masa harus saya terus ya ngelola gitu ya. Makanya saya bentuk nih, saya pilih orang-orangnya yang bisa meneruskan sekolah ibu. Nah, itulah yang sekolah, akhirnya saya bentuk sekolah leadership-nya untuk mereka. Nah, ternyata di, apa itu namanya, di lirik nih sama dinas pemberdayaan perempuan ini, Wah, ini cocok, ini pas, ini ibu-ibuin. Dan waktu itu ketika saya diajukan, saya juga nggak nyangka proposal saya, kemudian video-videonya saya, kemudian presentasinya saya itu menyampaikan ini, mereka sedikit, wow ini boleh lahai ya. Berkesan ya? Ya, berkesan. Karena memang, apa namanya, memulai mendidik perempuan untuk semakin lebih cerdas, lebih siap di dunia politik, lebih mampu untuk leadership, memang mulai dari sekolah pembinaannya. Begitu, Mbak Wah. Panjang ya ceritanya. Iya, panjang. Tapi kita jadi, Tapi itu panjang ceritanya, tidak sepanjang pelaksanaannya. Karena itu bertahun-tahun itu saya, ketika mengelola sekolah ibu itu, sejak tahun 2004 itu malah sudah muncul itu sekolah ibu. Cuman ya namanya itu up and down ya. Kadang-kadang, iya, kadang-kadang enggak gitu ya. Namanya ibu-ibu ya, kadang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Benar, benar-benar. Tapi 2004 sampai 2023 itu berarti sudah 19 tahun ibu. Iya, ternyata ya. Tapi sekolah ibunya yang, ya ada mati suri, ada yang masih hidup, tapi leader-leadernya itu masih. Saya lebih fokusnya ke leadernya. Oke. Kalau leader-leadernya itu sekarang pada berkarirnya di bidang apa, Bu? Iya, karena saya juga memunculkan sisi leadership-nya mereka, jadi mereka juga harus punya manfaat, punya peran di masyarakat lebih luas. Ya, mereka awalnya ragu-ragu, misalnya ini apa namanya, tidak percaya diri ketika harus memimpin rapat atau pemimpin mengelola masyarakat, gitu ya. Tapi ternyata ketika itu ditempat dalam sekolah ibunya itu, ya muncul juga kok, Mbak Wah. Ya ternyata memang, apa namanya, ala bisa karena biasa juga, gitu. Ibu-ibu juga terdorong ya. Ini kan ada sesama ibu-ibu juga yang mula-mula tidak bisa terus. Iya. Nah, terus biasanya saya juga kadang-kadang, kalau menjelang ini, menjelang pemilu nih, gitu ya, perempuan itu juga harus cerdas dalam hal memilih pemimpin. Nah, itu juga saya masukkan. Pendidikan politik ya. Pendidikan politik di perempuan. Nah, dari situlah, apa namanya, dari dinas maupun dari organisasi juga, nah ini kayaknya paling pas deh, gitu ya. Makanya saya masuk, dan nggak nyangka ini masuk 10 besar dari, kalau nggak salah waktu itu yang mengikuti kan 5 kabupaten ya, sekitar 50-an lebih ini kayaknya. 50-an dari 5 kabupaten ya, ya? Iya, 5 kabupaten. Dan yang dari Sleman itu juga yang diajukan sekitar 15-17, kalau nggak salah ya. Dan yang dibilih ternyata dari bidang politik dan lingkungan, ya? Ya, dari lingkungan. Wah, tentu saja itu karena memang nilai plus yang Bu Inang perjuangkan ya, karena kayaknya masih sedikit ya, Bu, ya, perempuan yang memang mau menekuni dunia politik dan pemimpinannya. Karena memang begini, Mbak Wahya. Suka dukanya banyak, Bu. Banyak banget, gitu ya. Walaupun jadi merambat. Suka duka. Karena begini, ketika kalau harus terjun di politik praktis, memang itu perlu, apa namanya, effort yang besar, gitu ya, yang namanya berpolitik praktis, itu kan mereka berhadapan dengan, tidak hanya di lingkungan perempuan, tapi harus berhadapan dengan laki-laki. Apalagi mereka ketika berpraktis di lapangan. Mungkin ketika mereka pencalakan perempuan, ini, wah, belum apa-apa, sudah loyo, gitu. Wah, ini betul-betul memasuki dunia belantaran, menurut mereka siapa yang kuat, dia yang menang, gitu ya. Nah, paling tidak perempuan di sini, ya sudah bisa paham, gitu ya, mana, nggak boleh baper. Memang berpolitik itu nggak boleh baper, gitu ya. Apa namanya, kalau kita lihat, kadang-kadang ketakutan perempuan, wah, takut, ah, politik tuh, apa namanya, ngeri, gitu ya. Banyak intriknya, gitu ya. Serem. Padahal benar deh, kata pantun, gitu ya. Saya kasih pantun, ya. Kalau pakai pantun tuh enaknya tuh, kita nggak tegang, nih. Kita melihat, oh, iya, ya, ternyata dari ini kita bisa matahari. Contoh pantunnya, spongebob pergi bersama Patrick, ya, terjun melompat, nggak bisa balik, ya. Walaupun politik penuh intrik, masih banyak politisi baik. Cakep. Biar optimis, ya, Bu, ya. Iya, biar optimis bahwa justru ketika ibu-ibu yang masuk, atau calon perempuan yang masuk ke dunia politik, ya, dia akan membentuk ataupun menyesuaikan, apa namanya, memberikan nuansa politik, politisi-politisi baik. Bahwa politik itu ramah perempuan, gitu ya. Nah, seperti itulah. Jadi, memang, ya, memang harus ada, karena menikmati pembangunan, proses pembangunan, itu tidak hanya haknya laki-laki, ada perempuan juga terlibat di sana. Di perempuan ibu, ya. Iya, betul. Wah, dan itu mungkin memang diasahnya dari bawah, kayak tadi, sekolah ibu, kemudian dilatih jiwa kepemimpinannya, kemudian diberdayakannya di politik praktis, ya, Bu, ya. Ketika mereka memang sudah harus terjun ke sana, ya. Kalau... Ya, ini, saya ingat, ada pantun lagi, nih. Oke, Bu, ini memang melayunya teruji, nih. Iya, di atas lutut berpakaian batik. Cakup. Warnanya merah, berbintik-bintik. Cakup. Kalau ikut ajang politik, harus siap menerima kritik. Cakup. Iya, itu. Tapi kayaknya susah, Bu, perempuan. Kan di... Maunya kita di... Alus-alus aja. Alus-alus aja. Anu, makanya, berpolitik itu nggak boleh baper. Nah, perempuan ditentu untuk tidak baper. Itu yang kuncinya. Siap menerima kritik, siap menerima masukan. Memang nggak boleh baper, ya. Nggak boleh bawa perasaan. Menyantin aja bahwa berpolitik di perempuan itu, ya, ini bagian dari kita mengisi pembangunan, berpartisipasi, dan memberikan nuansa bahwa perempuan juga ada andil dalam hal pembangunan. Oke. Jadi itu ya, Bu, ya. Garis besarnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, ya. Omongin tentang kiprah kita di dunia politik, ya. Kita kan pengen tahu, Bu Inang, aja tadi bercerita bahwa beliau dari Melayu itu kan berarti keluarga besar tidak di sini, ya, Bu, ya. Ya, semua keluarga besar saya ada di sana dan ada di mana-mana tidak di ada di juga. Jadi, saya malah berpikir sebenarnya dukungan yang diperlukan oleh perempuan untuk mau atau berani terjun ke dunia politik, itu seperti apa, ya, Bu, ya? Yang mungkin Bu Inang Alami kemudian bisa di-share ke Bu, yang lain. Ya, beruntungnya, Alhamdulillah, ketika saya mengenal dan terjun di politik praktis, saya langsung dikenalkan dengan partai keadilan waktu itu. Partai keadilan waktu itu, ya? Sebagai mana banyak yang mengenal bahwa partai keadilan itu partai yang santun, partai yang punya visi-misi yang jelas. Nah, saya menikmati proses itu kemudian berubah menjadi partai keadilan sejahtera, gitu ya. Memang akhirnya dukungan dari partai politik yang kita bisa terjun ke sana itu sangat penting, gitu ya. Dan saya merasa nyaman di sana. Di PKS, politik, perempuan berpolitik di sana itu asik, gitu ya. Tidak seperti politik praktis pada umumnya yang harus ikut-sikutan. Malah justru kita banyak mempersilahkan, sehingga akhirnya saking sering mempersilahkan, kita malah tidak mengambil peran-peran penting di sana. Tapi saya pikir di PKS peran perempuan itu di sana penting, gitu ya. Apalagi di sini, di PKS itu sudah ada rumah keluarga Indonesia. Itu dalam apa namanya, visi partainya itu jelas bahwa ketahanan keluarga itu menjadi tolak ukur keberhasilan peran politik perempuan di parlemen, gitu ya. Nah, itu yang diparpol. Yang kedua, jejaring, Mbak. Bagaimanapun perempuan itu ketika berjejaring, punya jaringan, sesama perempuan, itu pasti saling mendukung, saling mendorong, gitu ya. Bukan kita hanya sekedar kesetaraan dalam dunia politik, tapi justru di sana kita didukung ataupun peran-peran apa sih perempuan itu ketika mau masuk ke politik, apa yang mau dibawa? Apa yang mau diusung? Apa yang mau dijadikan misi untuk perempuan? Itu kan penting, gitu ya. Kalau itu tidak ada, ya sama saja akhirnya mau cari apa di parlemen ataupun di kedudukan di politik? Artinya, di dukungan jejaring itu saling mengeluarkan. Kemudian yang sebetulnya bukan terakhir, ini justru yang pertama itu keluarga. Keluarga berpolitik, praktis bagi perempuan itu tidak hanya sekedar membawa dirinya, tapi justru malah membawa keluarganya. Bayangin, Mbak, kalau kampanye perempuan itu yang diajak siapa? Pasti suaminya. Kalau anaknya masih kecil, pasti dibawa anaknya, gitu ya. Diikutkan jadi tim ses. Diikutkan jadi tim ses. Kalau punya anaknya remaja ataupun ini, mesti diajak menjadi tim ses. Berbeda ketika laki-laki yang dia berkampanye cukup dengan dirinya sendiri saja cukup. Jadi memang tiga dukungan itu penting bagi perempuan terlibat aktif di politik. Berarti memilih partai untuk bergibrah itu penting ya, Bu? Ya, benar. Karena itu mempengaruhi kewarasan sebagai politisi perempuan. Kemudian di jaring kayak tadi, Bu Inang kan juga sempat diusulkan oleh gabungan organisasi wanita. Itu termasuk di jaring Bu Inang ya? Ya, itu dari berbagai apa namanya organisasi masyarakat, gitu ya. Untuk yang di Sleman itu gabungan organisasi wanita itu sebetulnya organisasi yang ada di Sleman saya terima kasih sekali ya untuk ketika saya bergabung di gabungan organisasi wanita itu. di Sleman ada lebih seratusan lebih organisasi perempuan. Tapi yang memang sudah bergabung betul di organisasi wanita itu ada 38 organisasi. Itu kan lumayan itu tidak hanya organisasi kita yang kita punya tapi kita juga tahu melihat, memotret organisasi perempuan di masing-masing organisasi. Dari lintas agama lintas apa namanya keahlian kemudian ada juga yang organisasi yang hobi itu juga ada. Jadi luar biasa deh ketika memang kita berjejaring itu jadi banyak mengerti tentang dunia perempuan. Iya, karena jejaring tadinya yang tidak memiliki keluarga besar jadi punya keluarga baru ya Bu ya? Betul. Malah jadi apa ibaratnya? Support sistem yang kuat sekali ya? Wah, itu ya mungkin perlu digadis bawahi ya bagi para perempuan dan kita semua yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik mungkin kita perlu banyak-banyak circle yang mendukung ya Bu ya termasuk memilih partai yang apa istilahnya ya? Support terhadap perempuan. Oh ya, ngomongin tentang PKS dulu dong Bu kan Bu Inang kan juga amanahnya sekarang sebagai kabit. Iya, ketua bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Ketua bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga kan cocok banget ya dengan tadi ketika masuk nominasi 10 nominator perempuan inisiator ya Bu ya. Cerita sedikit dong Bu sebenarnya kalau di sana di bidang BPKK ya Bu ya itu perempuan sebagai sebagai apa di sana Bu? Maksudnya perannya seperti apa? Iya kalau saya itu kan memang dari dulu seringnya berkecimpung di dunia perempuan di PKS gitu ya perempuan di PKS dulu namanya bidang kewanitaan kemudian berubah menjadi bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Jadi kalau kita mau melihat lagi PKS sendiri sangat memperhatikan tentang ketahanan keluarga. Pemberdayaan perempuan itu sangat diperhatikan. Perempuan tidak boleh tertinggal. Perempuan harus apa namanya punya aktivitas yang baik di masyarakat dan keluarga menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena memang begini PKS kan juga dulu muncul dari mulai keluarga-keluarga kecil kayaknya. Nah kalau keluarganya baik otomatis lingkungan masyarakat baik. Ketika sudah lingkungan masyarakat sudah baik negara pun akan baik. Makanya keluarga itu menjadi apa namanya potret yang paling terlihat sukses atau tidak ketika partai itu mengelola negara. Jadi di bidang pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga sekarang kita sudah membentuk struktur-struktur kecil di masyarakat namanya rumah keluarga Indonesia. Nah itu juga yang menjadi dikornya dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Artinya ayo kita mengajak masyarakat sekitar masyarakat di bergabung di rumah keluarga Indonesia. Karena di rumah keluarga Indonesia itu tidak hanya melatih skillnya perempuan yang sesuai dengan kemampuan ataupun minat tapi juga mengajarkan banyak hal terutama tentang ketahanan keluarga. Di rumah RKI itu sendiri rumah keluarga Indonesia juga ada forum ayah. Cuma belum kalau di PKS sudah terbentuk sudah pernah kita inisiasi untuk membentuk forum ayah. Cuma belum lebih aktif yang ibu-ibu. Ya lebih aktif karena ayah itu kan juga sebagai kepala keluarga juga harus memikirkan kegiatan-kegiatan yang di luar sifatnya domestik. Tapi ini sudah terlihat bahwa membentuk keluarga yang sehat dinamis itu ada hubungannya dengan ayah juga. Jadi memang rumah keluarga Indonesia itu ya bagaimana ketahanan keluarga itu menjadi kunci bergeraknya apa namanya sistem masyarakat. Jadi apalagi ya kegiatannya RKI banyak kegiatannya di samping pelatihan-pelatihan gajian ada juga namanya konsultasi keluarga. Di RKI itu pasti ada ruang-ruang biro konsultasi sudah kita bentuk beberapa kecamatan itu sudah ada Ustadz Usazah ataupun konselor yang siap menerima curcolnya curcolnya ibu-ibu ibu-ibu kan memang ibu-ibu tidak hanya ibu-ibu remaja kemudian bisa untuk berkonsultasi mengenai boleh seperti itu. Itu dalam rangka menguatkan daya tahan keluarga ibu ya? Iya. Saya kira ketahanan keluarga itu ngomongin kalau mau jajan ditahan gitu kalau mau ada diskon ditahan enggak ya bisa saja ternyata untuk menguatkan daya tahan keluarga ya untuk membuat lingkungan dan masyarakat yang lebih bertahan lagi. Baik wah seru nih ya ngobrolin tentang aktivitas Bu Inang yang sekarang kita sudah ngerembet ke aktivitas beliau di PKS ya. Oke sekarang nyambung ke pemilu iya doang pemilu doang kan udah di tahun 2023 dan sebentar lagi 2024. Gimana nih Bu Inang keperahnya di PKS maju gak nih Bu? Ya Alhamdulillah bukan karena mengajukan diri ya kalau di PKS kan kita sudah ngerti karakter bahwa caleg itu ya calon legislatif itu diajukan diajukan ya Bu ya walaupun memang tetap ada penawaran bersedia atau tidak gitu ya mau gak mau saya juga karena tadi niatnya untuk apa namanya menyemangati teman-teman perempuan untuk terlibat di politik politik praktis dan punya kontribusi punya peran untuk mensukseskan pemilu bagian dari perempuan untuk terlibat dalam pembangunan tadi ya saya juga mau tidak mau menerima tawaran untuk menjadi calon anggota legislatif nah Alhamdulillah saya di untuk pemilu besok saya dipilihkan memilih untuk di Dapil 6 jadi tingkat kabupaten ya Mbak saya di Dapil 6 Dapil 6 itu untuk Godian Moyudan Sayegan dan Minggir halo untuk warga Godian Sayegan Minggir dan Moyudan Monggo mau lebih kenal dekat dengan saya ayo pilih jangan ragu untuk memilih jadi memang perempuan harus optimis dan percaya diri untuk memperkenalkan ke publik betul sebagai caleg PKS 2024 sudah keluar nomor urut belum Bu? sudah ya nomor urut kan karena sekarang pemilunya bukan berdasarkan nomor urut tapi adalah berdasarkan suara terbanyak dimanapun nomor urutnya karena itu sistemnya terbuka dimana saja oke kita maju siap saya di nomor urut sembilan jadi nomor terakhir sendiri ya PKS-nya nomor delapan sayangnya nomor sembilan jangan cari nama Inang tapi adanya Winarni oke Bu Winarni Winarni sip deh itu sekalian ya memperkenalkan bahwa beliau Bu Winarni itu insya Allah tahun 2024 nanti akan maju dari Dapil enam enam ya Godian Moyudan Segan Minggir semoga nanti bisa lebih ini ya berkenalan lagi dengan warga terutama di Dapil tersebut dan itu untuk menyemangati para caleg perempuan juga ya Bu karena Bu Inang kan ketua BWKK kayaknya otomatis tertuntut memberi contohnya ya tadi motivasinya tadi ayo kita perempuan gak usah takut gitu jangan berpikir ah nanti gak jadi enggak jangan berpikir seperti itu karena jadi atau tidak jadi itu bagian dari kita berkontribusi ya kontribusi kita apa namanya untuk menyemarakan bulan demokrasi tahun-tahun politik ya menyemarakan di pesta demokrasi dan menyemarakan kita bagian dari pemilu itu ya dan menjadi caleg itu salah satu pijakan pertama untuk eh perempuan tidak takut tidak alergi dengan politik berani berkompetisi iya berani berkompetisi bukan berkompetisi sih sebetulnya tapi ya tadi terlibat aktif untuk menjadi masyarakat yang peduli terhadap pemilu iya dalam rangka menyuarakan aspirasi perempuan terutama dan tentu saja mengokohkan peran perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara ibu ya luar biasa kalau untuk ini dukungan struktur ke caleg perempuan di PKS gimana sih bu wah luar biasa tadi karena di PKS tidak membeda-bedakan mana caleg laki-laki caleg perempuan tidak membeda-bedakan ayo ketika ditunjuk walaupun ada aturan undang-undangnya bahwa caleg perempuan itu minimal 30% harus hadir di sana tapi di PKS lebih dari 30% dan tidak mengkotak-kotakan mana caleg perempuan caleg laki-laki semua dapat support semua bisa berkontribusi semua bisa mencari suara terbanyak sebanyak-banyaknya bagi kita kemenangan PKS adalah kemenangan sesungguhnya caleg itu bonusnya sepertinya kemenangan bersama ya bu jadi udah banyak banget yang bisa kita simak memirsa terutama mungkin bagi kakak-kakak dan mungkin ibu-ibu yang ingin mungkin sedikit banyak berkiprah di dunia politik bisa gabung dulu ke RKI ya bu ternyata obrolannya nggak hanya politik ya bu ya malah justru di luar itu ya ya karena ketahanan keluarga ternyata malah yang di asah keterambilan-keterambilan lain sebagai perempuan sebagai ibu sebagai istri dan sebagai anak mungkin ya disitu nanti bisa deh kopdar ke kemana bu kalau mau gabung RKI di setiap kecematan setiap kecematan pasti ada RKI malah justru kadang-kadang satu kecematan itu RKI-nya ada ada lima ada delapan kadang-kadang setiap kelurahan itu ada paling banyak kecematan mana bu nah ini saya sangat mengapresiasi betul ya kecematan perambanan kalasan sama gamping itu luar biasa itu RKI-nya yang agak minggir-minggir kecematan minggir juga sudah mulai banyak gitu ya oke jadi memang Alhamdulillah sekarang keinginan masyarakat untuk bergabung di PKS untuk bergabung untuk menyemarakan rumah keluarga Indonesia itu betul-betul terasa di Sleman sudah ada 109 RKI 109 RKI ya tersebar di 17 kecematan luar biasa Alhamdulillah Bapak Mirsa yang mau gabung ngintip-ngintip sebenarnya ya simil dong kegiatan PKS itu apa sih yang cocok untuk ibu-ibu dan mbak-mbak bisa lihat di RKI kayaknya bakal seru-seruan nanti di sana baik kayaknya ini sudah cukup panjang Ibu Inang ya sharingnya kita pengen dapat pesan dong dari Ibu Inang mungkin sekaligus closing statement pakai pantun juga boleh untuk kita para perempuan yang ingin berpartisipasi di bidang politik dan mungkin meningkatkan kepemimpinan kita sebagai perempuan pakai batik makin terlihat cantik cakep batik pakai nampan ada lagi PKS nomor 8 PKS nomor 8 pesan sponsor itu ya yang jelas untuk perempuan di Sleman jangan takut untuk berpolitik jangan takut untuk mengembangkan diri sangat sayang kalau perempuan yang punya kemampuan untuk mengasah dirinya lebih untuk memunculkan si leadershipnya yang lebih silahkan dimaksimalkan potensinya untuk kebaikan masyarakat untuk kebaikan perempuan-perempuan Indonesia untuk kebaikan keluarga karena perempuan jangan dikira lemah justru disitu kekuatan perempuan untuk memperbaiki diri keluarga dan masyarakat sekitar ada di tangan perempuan luar biasa ternyata peran penting ya perempuan di keluarga di masyarakat dan dalam bernegara baik terima kasih Bu Inang udah nih sampai siang nih sampai siang belum dimakan ini bisa saya mau itu dong ikutan pantun boleh-boleh gorengan rasanya sepet perempuan itu sakset karena tidak mahir berpantun nanti lama-lama kayaknya kalau deket-deket sama Bu Inang akan ketularan berpantun baik-baik terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya senang sekali kita ucapkan dulu terima kasih ke Bu Inang terima kasih sudah berbagi dan selamat terus berkontribusinya Bu Inang semoga sehat-sehat amin amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik-baik saya tutup juga podcast pada kesempatan pagi hari ini sampai jumpa di kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih